Tarsum suami yang memutilasi istrinya Yanti rupanya sempat berbincang dengan anak sulungnya Lilis Kejadian itu 20 menit sebelum tragedi keji tersebut terjadi Saat itu tersangka masih terlihat sehat dan normal berbincang dengan anaknya Dan menanyakan sebab musabab menelponnya Lilis lalu meminta untuk berbicara dengan ibunya Yanti Saudara tersangka dan korban Herawati menceritakan kala itu Lilis menanyakan kondisi sang ayah kepada ibunya Sebab pada selasa 30 Maret 2024 Tarsum mengamuk Ia membenturkan kepalanya ke tiang listrik hingga berdarah-darah Tarsum akhirnya dibawa ke puskesma setempat Korban juga menjelaskan jika kondisi ayahnya sudah membaik karena mau makan Setelah menelpon ibu dan bapaknya Lilis pun menghubungi tetangganya Kala itu Lilis meminta tetangganya untuk melihat kondisi di rumahnya Lilis rupanya cemas dengan kondisi sang ayah Tak disangka 20 menit setelah Lilis menelpon ibunya Tragedi mengejutkan akhirnya terjadi di rumahnya Secara membabi buta Tarsum memukuli sang istri hingga meregang nyawa Tarsum lalu memutilasi Yanti di jalanan dekat rumahnya Demikian Tribun Timur Hot News kali ini Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia